Sampai jumpa di video selanjutnya. Belahan dunia, saya sendiri sekarang berada di kota kudus, kota kelahiran saya. Dan semoga teman-teman semua dimanapun berada tetap dirahmati oleh Tuhan. Dan tema kita, obrolan kita malam siang pagi hari ini sangat menarik yaitu Epistemologi Reform dan Liturgi Kristen bersama sahabat yang kita tidak asing lagi yaitu Bung Samuel Yonatan. Nah, kita akan panggil teman-teman yang menyertai saya ini, yang pertama yaitu dari Jakarta, Bung Adrianus Yosya. Halo, apa kabar? Baik, selamat tidak bersuai. Selamat tidak bersuai, betul. Nah, kesibukannya bertambah lagi karena Bung Yosya sekarang juga mengurus anak. Bagaimana anak, Bung Yosya? Sehat sih. Nanti aku suruh baca buku aja. Bukan suruh mikir matematika? Oh, nanti. Tidak ada ambisi pribadi orang tua pada anak. Betul, betul. Oke, tapi semoga anak tetap menjadi anak yang bawa, apa, apa, apa itu namanya biasanya? Sholeh, sholeh. Sholeh, dan sholeh. Oke, oke. Yang kedua, kita akan panggil sahabat kita yaitu Bung Angga. Bung Angga, apa kabar? Baik. Sip. Ah, oke. Puji Tuhan. Di hari minggu ini sehat dan sentosa ya. Iya dong. Dan kita akan panggil sahabat kita yang akan menjadi pemateri, yaitu Bung Samuel. Halo, halo. Baik, baik. Terima kasih ya yang biasanya ngobrol-ngobrol menemani kita sekarang memberikan materi yang sesuai dengan pergumulan Bung Samuel. Nah, teman-teman semua yang menyaksikan tayangan ini, kita akan ngobrol ini based on artikel yang sudah saat kita Bung Samuel ini terbitkan, yaitu di artikel jurnal di Societas Dei, yang judulnya keren banget teman-teman. Sekularisme, Epistemologi Reformed, dan Liturgi. Menimbang peran liturgi dalam konteks masyarakat sekuler. Ini topik yang keren sekali ya. Nah, tanpa berkepanjangan, saya akan mengajak teman-teman yang ada di sini, terutama Bung Samuel, untuk kita berdiskusi berdasarkan artikel ini. Tapi pertama-tama Bung Samuel, cerita dulu dong, gimana sih ceritanya kok bisa nulis tema sekeren ini, apa yang mengusik, dan apa yang menjadi latar belakang penulisan artikel ini. Silahkan. Terima kasih buat teman-teman teologi semua yang udah ngajak aku untuk ngobrol-ngobrol di sini. Dan ya, tadi ya Mas Indio bilang kalau memang tulisanku ini terbitisasi atas Dei, yang baru banget ini. Lumayan, udah ya. Sinta tiga, lumayan ya. Eh, tiga atau empat. Anyways, kenapa ya aku bisa tertarik sama Epistemologi Reform? Sebenarnya ini jadi minat risatku sejak aku S1. Jadi, waktu aku S1, waktu aku mikir tuh skripsi tuh mau bahas soal apa ya. Aku kepikiran, dulu seseorang yang apa ya, aku merasa waktu aku mahasiswa tuh harus mempertanggungjawabkan imanku. Nah, jadi waktu aku S1 tuh aku merasa seperti itu. Dan pada kesempatan saat itu juga, tahun 2017 atau 2018, itu Alvin Tantinga menang Tempeltan Awards. Nah, mulai dari saat itu aku ngulik, ini filsuf siapa sih sebenarnya? Ini filsuf siapa dan pemikirannya macam apa? Dan aku cukup amazed sama klaim-klaim dari banyak pemikir kalau dia itu jadi sosok yang melakukan, kalau kata Quentin Smith ya, desikularisasi terhadap akademia filsafat di Amerika Serikat paling nggak. Wah, itu kan kayak besar sekali kan klaimnya. Nah, oleh karena itu aku mutusin, aku harus ngulik si Pelantinga ini. Nah, sejak tahun 2017 akhir sampai 2022 ini sudah 5 tahun, aku pertama mungkin kecelup ya, udah terlanjur gitu, kasarnya gitu kan. Kayak, wah udah ada terlanjur ya Pistigil Reform. Pertama 2, memang ini adalah studi terkini juga di filsafat agama, ya banyak yang bahas Pistigil Reform memang. Juran-juran terkini. Kalau dengar filsuf seperti Tyler McNabb, Kelly James Clark, itu filsuf-filsuf yang suka atau mengangkat isu ini. Nah, cuma belakangan aku ada kekhawatiran gitu ya, kawan-kawan teologi. Aku khawatir kalau misalnya, lewat perbincangan dari teman-teman juga ya, kalau Episil Reform ini nuansanya sangat terlampau eksklusif, bisa kubilang begitu kali ya. Terlampau eksklusif. Tidak menyediakan ruang dialog bagi agama-agama lain. Nah, gitu loh. Nah, aku belakangan tuh sedang memulai proyek juga, ini kira-kira gimana kalau aku membuat Episil Reform menjadi sedikit lebih ramah gitu ya. Menjadi lebih terbuka atau inklusif gitu ya. Bukan inklusif, inklusif. Maksudnya inklusif lebih, ya at least bisa ngajak dialog yang lain lah gitu. Karena ini semacam apa ya, aku merasa planting-nya ini semacam mendirikan shibbolet gitu ya. Jadi, sangat eksklusifis gitu. Nah, itu makanya aku coba untuk open. Dan sebenarnya yang ada di jurnal Societies ini sebenarnya hasil dari tesisku juga, versi shortnya, hanya aku adakan sedikit perubahan karena demi kepentingan jurnal. Karena jurnal itu kan merekankan kayak jurnal masyarakat kan. Nah, makanya aku kasih sekularisme tuh untuk. Jadi, itu untuk jurnal ya, sebenarnya judulnya kepentingan. Kepentingan dari jurnalnya sendiri sih untuk bisa nyentuh isu-isu masyarakat. Begitu. Iya. Wow, keren. Nah, teman-teman yang sudah menyaksikan, yang sudah join kita, nanti please juga teman-teman feel free untuk join di kolom chat. Silahkan memakai chat. Nah, kita langsung akan meminta kepada Bung Samuel untuk menguraikan apa sih, tentang apa sih artikel tersebut. Dan sekali lagi, teman-teman yang sudah menyaksikan, artikel itu bisa diakses melalui link yang sudah diuntai, apa yang sudah di tag-kan di komen di YouTube. Ya, di komen di bawah. Silahkan diambil artikelnya di sana. Bung Samuel, silahkan mengantar kita nih untuk melihat secara overall apa sih, tentang apa sih tulisan sekularisme, reform epistemologi, dan liturgi itu. Silahkan. Ups, aku baru tahu ternyata harus, slides-nya harus dimasukin dulu ya. Oh. Aku upload dulu ya. Ya, take your time. Aku baru tahu. Sorry, sorry. Gak apa-apa. Nah, sementara kita akan menunggu Bung Samuel, teman-teman yang baru join, selamat datang. Dan kita akan membahas sebuah topik yang sangat keren, yaitu sekularisme, epistemologi, reform, dan liturgi. Dan tadi Bung Samuel menyampaikan bahwa artikel ini bagian dari tesis beliau, tetapi juga karena ini merupakan sebuah terbitan untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, maka ada sebuah imbuhan yang ditambahkan dalam tulisan tersebut, yaitu topik mengenai sekularisme. Apa itu sekularisme? Nah, di sini menariknya, pentingnya artikel ini. Nanti kita akan melihat ini. Dari judulnya sendiri sudah intriguing. Nah, sekarang kita akan menantikan Bung Samuel bagaimana ini menguraikannya. Apakah Bung Samuel memang cukup kuat ini, kokoh kuda-kudanya. Oke, Bung Sam? Oke, aku udah taruh slide-nya di sini, tapi cara screen sharing-nya gimana? Ah, ini dia. Oke. Oke, nice. Nah, ini agak, ini kan, agak, enggak, enggak masuk. Sorry-sorry ya, kawan-kawan, tapi aku rasa enggak terlalu mengganggu ya. Oke, teman-teman, jadi sekali lagi thank you buat teman-teman teoflogi atas undangannya dan ajakannya untuk bisa mendiskusikan dan juga memohon segala masukan yang mungkin teman-teman, baik yang menonton, maupun yang teman-teman teoflogi ada di sini. Jadi, judul artikelku itu episode berifom dan diturut. Sorry, ini bukan judul artikel. Jadi, aku kasih teman-teman itu gambaran yang lebih besar daripada artikelku. Jadi, sebenarnya proyekku itu adalah ini, epistimulgi reform dan liturgi penyesuaian terhadap lingkungan kognitif yang memungkinkan pengetahuan mengenai Tuhan. akhirnya ini proyek besarku ya. Nah, jadi ini teman-teman, sebenarnya, wait, kok agak ini ya, sorry ini kayaknya, wait, kalau aku boleh re-upload lagi, is it okay? ya, sorry, sorry, mohon maaf sekali ya. Tidak apa-apa. Salah. Salah, saya rasa. Kami udah biasa menunggu. Oh, udah biasa ya? Iya. Tapi anyway, jadi aku akan membagikan versi ini ya, apa namanya? Jadi, ini kubilang versi yang lebih brood, kalau yang kemarin di, apa namanya, itu terlalu spesifik. tapi that's fine, karena gak terlalu beda-beda banget sebenarnya. Jadi, gak terlalu beda-beda banget, hanya itu ya, agak ada tambahannya. Nah, ini, udah, Bung Nindio boleh tolong yang slide kedua. Nah, ini ya. Jadi, ini, ini ya. Jadi, kenapa, kenapa aku mau ubah soal ini? Karena, jadi, seperti yang teman-teman lihat judulnya, ada nama liturgi di sana. Jadi, ada-ada term liturgi di sana. Yang mana sebenarnya isu liturgi ini, sejauh pemahamanku, belum pernah dikaitkan dengan epistemologi reform itu sendiri. Nah, nanti aku akan bicarakan, lalu, apa yang sebenarnya hendak aku lakukan di sini. Nah, tapi anyways, aku di sini, punya hasrat gitu ya, menengok aspek yang acap terbaikan di dalam diskursus epistemologi reform, yaitu soal lingkungin cognitive, atau cognitive environment. Kalau bahasanya planting-nya di warna proper function. Nanti, kita bahas lebih lanjut ya. Kedua, ini juga hasratku untuk memperluas kehadiran filsafat agama di Indonesia. Karena kalau teman-teman ikutin filsafat agama di Indonesia itu, sangat tertinggal ketika kita bicarakan diskursus konteks di Indonesia itu sendiri. Eh, dengan konteks dunia. Di sini, ngomonginnya masih itu-itu saja. Fjurbah, lalu Karl Marx, padahal Karl Marx juga, gimana gitu, atau Nietzsche, kan udah jauh ketinggalan. Dan aku berhasil juga nih, ini ada sebenarnya pendekatan filsafat analitik yang cukup kekinian di dalam konteks filsafat agama dunia. Jadi, meskipun begitu, aku melihat kekurangan dari filsafat analitik agama itu sendiri. Yaitu, mereka terangka-terangka abstrak. Ini banyak filsafat yang ngomongin ini. Misalnya, Terence Cunio. Terence Cunio itu bilang, ini terlalu abstrak. Dan kita perlu menjejakkan kembali filsafat analitik agama untuk melakukan refleksi yang real terhadap kehidupan religius. Nah, salah satunya soal ritual atau liturgi atau ritual keagamaan. Jadi, ini alasan kenapa aku coba untuk menjejakkan hal ini. Nah, sebenarnya, simple speaking itu sederhana sekali ya, penjelatan artis itu. Menurutku, di dalam epistemologi reform, liturgi dapat merupakan sebagai lingkungan kognitif yang mempunyinkan subjek penahun untuk mengetahui Tuhan. Jadi, sederhana sekali penyatuan tesisku. Gitu ya. Jadi, apa yang akan aku bahas pada hari ini, epistemologi reform itu sendiri, supaya teman-teman tahu ini barang macam apa sih. Lalu juga liturgi, gitu ya. Anyways, aku bukan punya, aku nggak punya background teologi, jadi feel free untuk kasih komen, teman-teman ya. Dan, ketiga, lingkungan kognitif. Jadi, tiga hal ini. Dan mengetahui Tuhan. Kita akan bahas sama-sama. Nah, ngomongin epistemologi reform, kawan-kawan, kita nggak bisa miss ngomongin hal yang ini dulu. Jadi, epistemologi reform sebenarnya itu adalah suatu hal, apa namanya, pendekatan eksternalis terhadap kepercayaan beragama. Apa itu pendekatan eksternalis? Nah, ini akan sound technical, kawan-kawan ya. Jadi, di dalam epistemologi atau ilmu mengenai pengetahuan, ada dua pendekatan terkait justifikasi atau bagaimana kita membenarkan pengetahuan, sorry, membenarkan kepercayaan kita. Simply speaking, bagaimana kita tahu kalau kita itu sungguh-sungguh tahu. Nah, internalis percaya bahwa untuk mengetahui bahwa kita sungguh-sungguh tahu diperlukan apa yang disebut sebagai keawaran, sorry, keawasan dan kemampuan untuk mengakses secara internal akan justifikasi atau hal-hal yang menunjukkan bahwa kita tahu. Oke, sekali lagi saya ulangi. Internalisme percaya bahwa justifikasi itu terjadi ketika kita punya keawasan terhadap hal-hal yang menunjukkan akan pengetahuan kita. Misalnya apa? Justifikasi atau bukti, justifications. Internalisme itu sudah dari zaman Plato lah bisa gue bilang. Jadi, kalau kata Plantinga sedari dahulu itu internalisme sampai satu sosok yang namanya Getier ini datang. Oke, jadi internalisme percaya diperlukan keawasan keawasan kemampuan kita untuk mengakses secara internal justifikasi-justifikasi bagi pengetahuan kita. Sebaliknya externalisme tidak percaya hal itu. Justifikasi atau pengetahuan itu bukan berasal dari kemampuan kita untuk mengakses. Ia berasal dari yang eksternalnya kita. Bukan ada di dalam mentalnya kita. Nah, epismal reform itu erat kaitannya dengan proper functionalism. Ini salah satu buku yang ada yang ditulis Plantinga, buku keduanya. Nah, again, jadi externalisme ini percaya bahwa pengetahuan itu bukan hasil daripada ketika kita mengakses bukti atau justifikasi bagi pengetahuan tersebut. Oke? Pengetahuan itu dibentuk secara external. Oke? Jadi begitu ya. Nah, itu externalisme. Nah, bukan hanya itu, epistemogardiform ini juga ada sebuah tesis atau sebuah statement bahwa kepercayaan beragama tidak memerlukan bukti atau bahkan argumen untuk mengatuhi sesuatu mengenai Tuhan. Oke? Nah, CLIMP ini kawan-kawan didukung sama apa yang tadi saya sebut sebagai proper functionalism atau keberfungsi semestinya yang mana ditulis oleh Plantinga di buku keduanya. Jadi ada tiga buku, ada empat buku God and Other Minds eh sorry, God and Other yang paling utama God and Other Minds Warrant The Current Debate Warrant A Proper Function dan terakhir Warrant A Christian Belief. Oke? Jadi against ini ya, sekali lagi ini ya teman-teman ya Episemogia Reform pendekatan eksternalis ya, erat kaitnya dengan keberfungsian semestinya oke, dan juga ia adalah suatu tesis bahwa subjek penahu tidak memerlukan bukti apapun atau bahkan argumen untuk tahu soal Tuhan. Alright? Nah, catatan, meski begitu saya nggak merasa Episemogia Reform sebanding dengan Fideisme. Kedua, ia juga tidak sebanding dengan Tialogia Reform. Nah, ini funny thing. Jadi, Plantinga menggunakan term reform di sini. Mungkin awalnya saya pikir sebenarnya nuansanya kuat banget nih reformnya. Cuma slowly, yang namanya proyek, kadang dia berubah jalur ya, kawan-kawannya. Nah, disitulah saya lihat lama-lama Plantinga menyesal juga nih. Jadi, kayak dia berubah pikiran. Ini intinya adalah dia terinspirasi sama Calvin. Tapi, dia tidak sebanding dengan teologi reform kalau climb-nya dia. ketiga, ia adalah bagian dari keberfokusian semestinya yang mana akan kita bahas di next slide. Nah, sorry, ini agak teknis ya kawan-kawan. Jadi, mungkin nanti slowly, kalau mau make sure pertanyaan silakan aja. jadi apa itu keberfokusian semestinya? Jadi, menurut Tantinga pengetahuan itu dimungkinkan kalau ada empat hal ini terjadi di dalam diri kita. Yang pertama, subjek kita itu harus memiliki fakultas kognitif yang berfungsi dengan semestinya. Jadi, maksudnya gimana sih? Ya, nggak ada masalah dengan hal-hal dengan hal-hal yang membentuk, sorry, jadi tidak ada masalah dengan apa ya, barang, entitas yang membentuk pengetahuannya kita. Jadi, nggak ada masalah. Nggak ada problem lah. Misalnya, kayak jantung. Apa sih? Kalau jantung berfungsi dengan semestinya apa? Nggak ada Pantinga. Aliran darahmu bekerja dengan baik. Kalau fakultas kognitif berfungsi dengan semestinya apa? Itu artinya pengetahuanmu terbentuk. Itu kata-kata Pantinga. Harus memiliki lingkungan kognitif yang sesuai dengan desain dari fakultas kognitifnya. Ini kayak beginilah misalnya. Ikan itu memang hidupnya di air dan bukan di tanah, di udara. Jadi, ikan ini harus ada di dalam air supaya bisa hidup dengan baik. Dengan mikirnya fakultas kognitif kita, ia harus ada di dalam lingkungan yang sedemikian rupa supaya dia bisa bekerja dengan sesuai juga. Nah, ini yang akan saya bahas yang poin kedua ini. Tiga dan empat, teman-teman bisa baca aja, saya nggak perlu bacain. Tapi anyways, empat hal ini yang menjadi aspek menunjukkan keberfungsi yang semestinya. nomor dua ini akan saya highlight nanti ke depannya dalam diskusi malam hari ini. Oke, teman-teman, saya next ya. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan lingkungan kognitif yang semestinya? Ini adalah cerita yang saya ambil dari Edmund Getir di dalam papernya Is Justified Through Belief Knowledge? ini teman-teman saya bacain ya karena cukup panjang. Andaikan, oh, satu lagi. Ini adalah apa yang saya bacakan disini adalah pendekatan yang khas filsuf-filsuf analitik kawan-kawan. Mereka sering pakai yang namanya counter examples gitu ya. Atau thought experiment. Nah, ini suatu thought experiment yang mungkin teman-teman yang baca biasanya Derrida, Angga misalnya gitu ya. Atau teman-teman yang bacanya Heidegger gitu. Kayak asing sekali dengan hal-hal macam ini. Tapi di US misalnya atau di UK ini pendekatan yang umum. Jadi pakai cerita untuk membuktikan klaim filosofis terkendal. Ini akan ada banyak di tulisan saya. Nah, ini yang pertama dari Getir. Andaikan seseorang bernama Niko sedang berkendara di daerah pedesaan yang terdekat di Wisconsin. Dalam lingkungan macam itu, Niko akan menurutkan hal-hal macam kandang hewan, drum, dan traktor. Namun tanpa sepertahuan Niko, orang-orang Wisconsin di sana mendirikan nusinan kandang tanah palsu di samping kandang tanah sembuhan. Niko yang sedang berkendara bahwa terdapat kandang ternak di dekatnya. Ketika yang sebenarnya itu adalah kandang ternak yang palsu. Nah, pada kejadian ini, Niko memiliki fakultas kognitif yang berfungsi dengan sebesinya. Jadi, nggak ada masalah nih sama fakultas kognitifnya. Dan juga terarah dengan kebenaran problem objektifitas yang tinggi juga. Dan yang lain-lainnya. Namun, sayangnya dikarenakan kondisi lingkungan kognitif tersebut, Niko malahan gagal mengetahui. Oke, jadi ini kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan mengetahui. Dan lantas, Niko tidak terjustified pengetahuannya bahwa ada yang namanya kandang ternak. Gitu loh. Nah, ini saya akan kaitkan dengan isu Tuhan nantinya. Nanti teman-teman akan lihat. Nah, oke, now let's go. Itu tadi epistemologi secara general ya kawan-kawan. Agak teknis banget. Sulit sih untuk ngikutin. Tapi, nggak apa-apa ya. Jadi itu teknis banget. Nah, sekarang kita bawa ke isu yang agak lebih kita dekat soal-soal Tuhan. Nah, apa kaitannya dengan ketuhanan? Di dalam warangkat Christian belief, plantinga mengklaim kalau pengetahuan mengatai Tuhan dimungkinkan lewat suatu hal yang namanya sensus divinitatis. Sensus divinitatis atau sensus diviniti. Divinity ini adalah term yang dipinjam oleh plantinga dari teolog kesukaan John Calvin. John Calvin gitu ya. sense of diviniti ini apa sih? Kita lihat plantinga ya, climate di situ. Sense of diviniti adalah suatu disposisi yang membentuk kepercantistik di dalam beragam keadaan sebagai suatu respon terhadap kondisi atau stimulus yang memantik kerja dari kawasan terhadap yang ilahiyah tersebut. Jadi, sense of diviniti membentuk pengetahuan atau memberikan kita keawasan akan yang ilahi itu. Nah, oke. Jadi, kita agak balik sedikit lagi ya teman-teman ya proper functionalism. Jadi, pengetahuan itu adalah pengetahuan kalau ia dihasilkan daripada kerja yang semestinya daripada fakultas konkuritas kita. Oke? Itu key-nya. Oke? Pengetahuan itu adalah pengetahuan yang benar adanya kalau ia dihasilkan oleh kerja dari fakultas kognitif kita yang berfungsi dengan semestinya. Alright? Buat planting-nya atau buat theis teisme percaya kalau misalnya kepercayaan mengenai Tuhan itu terjamin. Bagaimana mungkin terjamin? Terjamin karena ada fakultas kognitif yang berfungsi dengan semestinya sehingga kepercayaan mengenai Tuhan itu dibentuk. Nah, sebaliknya. Berarti ateis gimana? Ateis artinya disebabkan oleh adanya fakultas kognitif. Nah, ini saya pikir agak lucu. Tapi anyways, itu kalau kata klaim-nya planting-nya ya. Ketika ateisme itu adalah benar karena kerjaan daripada fakultas kognitif kita. Ateisme berarti disebabkan oleh malfunsi kognitif. Ada masalah. Nah, ini agak saya merasa agak ablaze ya. Tapi, di dalam bukunya Kelly James Clark memberikan contoh seorang orang-orang yang mengidap dengan kadar autisme tertentu itu punya kesulitan untuk percaya Tuhan. Itu kalimnya Kelly James Clark. Nah, itu bisa dibilang salah satu contohnya. Saya rasa itu agak abelis. Anyways, tapi itu klaimnya si Kelly James Clark. Jadi, ateisme disebabkan oleh mausfungsi kognitif khususnya terhadap sensus definitis. Saya merasa ini agak masalah. Oh, anyway, saya lupa. Dan, kerusakan itu disebabkan oleh apa yang Plantinga sebut sebagai noetic effect of sin. Efek noetic dari dosa yang mungkin kawan-kawan gak asing untuk dengar. Jadi, efek dari dosa bukan hanya perkara apa namanya afeksi atau tindak saja tetapi juga intelekt gitu kawan-kawan. Nah, tapi saya merasa ada sedikit masalah di sini terkait klaim Plantinga soal noetic effect of sin. Tiga, mengutip ke Morani, the most detailed reflection on how sin affects our thinking is found within the reform or Calvinistic tradition of Christianity. Berarti Plantinga ini tidak merepresentasikan warranted Christian belief, I guess. Tapi, warranted Protestant belief. Iya gak? Iya gak? Aku merasa begitu sih. Jadi, jadi terlampau Protestant. That's fine. Tapi, ini kan konteks dia ya, berfilsafat dari konteksnya sebagai seorang protestant. And that's fine. But, aku gak merasa ini bisa dibilang ini warranted Christian belief protestant atau bahkan warranted Calvinist belief. Nah, kedua, saya merasa terlalu pessimistis. Mengingat bahwa bahkan kemampuan beneran tak memampukan seseorang mengetahui Tuhan. Ini kontrak sekali dengan Thomas Aquinas misalnya ya, nalar yang bisa menggapai Tuhan. Nah, ketiga, saya pikir kita juga bisa menolak bahwa kerusak cognitive malfunction ini bisa kita tolak juga karena ada banyak alternatif lain. Misalnya, memikirkan soal mengetip dari Irenaeus gitu ya, atau dari Bonaventure. Saya gak akan elaborate lebih jauh lagi karena lebih aneh saya gak terlalu nempel di kepala nih. Tapi, Irenaeus dan Bonaventura punya ide yang berbeda dari Agustinus terkait dosa dan efek noetiknya. Nah, jadi saya menolak atau saya agak skeptik dengan pemahaman efek noetik of sin ini karena itu ya tadi ya. Berarti bukan hanya ateisme yang hasilnya adalah hasil dari fungsi kognitif. Kalau saya bisa bilang kalau misalnya Kristen adalah hasil dari kerja kognitif yang fungsi benar semestinya berarti hal-hal lain, agama lain dan ateisme itu juga hasil daripada kerja malfungsi kognitif dan aku rasa itu agak gak aku gak merasa aku merasa aneh sih. Mungkin teman-teman bisa kasih masukkan cuma aku merasa agak aneh. Oke, jadi teman-teman apa yang perlu aku lakukan? Apa yang perlu lakukan disini kalau aku menolak malfungsi kognitif ini? Kalau aku menolak malfungsi kognitif ini aku bisa membahas ke soal lingkungan kognitifnya. kawan-kawan. Jadi bukan malfungsi kognitif tapi lingkungan kognitif yang menyebabkan kesulitan seseorang untuk mempercayai Tuhan itu sendiri. Nah, itu akan saya saya bahas nanti ya teman-teman. Oh, sini dulu nih. Oke, ini ya. Ini. Jadi, bagaimana kita tahu kalau misalnya lingkungan kognitif itu tidak berarti dalam sebesarnya. Kalau di dalam paper paper saya di Societast Day saya pakai sekularisme. Tapi, kalau di skripsi tesis saya saya juga membahas itu kejahatan dan penderitaan. Jadi, kejahatan dan penderitaan dan sekularisme itu bekerja as if it is an environment a cognitive environment as if itu adalah suatu lingkungan kognitif. Gitu ya. ini kutipan-kutipan yang saya rasa saya nggak perlu bahas sebelum lanjut. Cuma anyways, kita kan sering menganggap kejahatan dan penderitaan itu sebagai suatu evidential, bukti evidential bagi Tuhan. Tapi, saya minjem dari Eugene Nagasawa. Saya minjem Eugene Nagasawa. Bukan, itu bukan bukti. Bukan evidential problem of evil, tapi itu lebih ke bukan suatu susunan proposisi kejahatan dan penderitaan itu. Jadi, itu mengganggu bukan sebagai proposisi, tapi perkara pengalaman eksperensial. Ini lihat di sini ya. Sekalipun, seorang percaya jenius mampu menjelaskan secara tepat mengapa seluruh kematian yang ada adalah maksud apa as akal. Apakah itu akan membuat kita merasa lebih bahagia, aman, atau percaya kepada Tuhan. Ini keras ya, tapi it's interesting. atau sekularisme ya. Jadi, di sini saya merasa sekularisme itu adalah suatu keadaan yang imanen dari zaman yang sekular ini lebih berupa suatu atmosfer atau vibes, nuansa, dibandingkan suatu yang disembuhkan melalui usaha penelaran secara deduktif. Ini saya pinjem banyak dari Taylor juga. Jadi, lagi, dua hal ini merupakan suatu lingkungan kawan-kawannya, suatu lingkungan yang menyebabkan kesulitan. Gitu. Nah, jadi gimana dong? Nah, sebagai suatu lingkungan kognitif, kejahatan dan teritaan menyebabkan seseorang untuk mengalami kesulitan, gitu ya, untuk percaya Tuhan, sehingga agnostisisme lebih dimungkinkan. Atau sekularisme, itu adalah ketika seseorang berada dalam konteks sekular, yang diperlukan mereka itu bukan demonstrasi, bukan pembuktian, atau penaruhan psilogis yang sifat analitis. tapi ini ngutip dari Taylor ya, atau James K. Smith, saya lupa, sorry. Melainkan suatu upaya adanya keawasan perasaan bagi sesuatu yang mengingatkan seorang bahwa ada yang lebih dari yang sekular ini. Ada yang transcendent di sana, ada yang melampaui dirinya, dan again, itu bukan argumen, itu bukan hal-hal yang sifatnya kognitif. Sekarang kita bahas liturgi. Jadi, teman-teman, saya tadi sudah bahas soal apa itu epistemologi reform, masalah dengan epistemologi reform, tawaran saya, lalu juga tadi ngomong soal, oke, kamu bilang lingkungan kognitif itu mengganggu seseorang untuk percaya Tuhan. Ya, itu jadi contohnya sekularisme dan kejahatan dan petitaan. Nah, tawaran saya adalah kita mengatasi kondisi itu dengan liturgi. Nah, liturgi ini mungkin teman-teman bisa lebih tahu banyak. ini saya, saya nggak ambil tokoh tertentu, tapi saya coba lihat untuk, saya coba untuk lihat bagaimana diskors tentang liturgi belakangan ini. Gitu ya. Jadi, saya mutip sen, gitu ya, kendaraan bagi ibadah publik kepada Tuhan atau si Benson, gitu ya, itu melihat liturgi sebagai struktur mendasar dari keberadaan manusia. Nah, ya, let's say, itu bisa secara spesifik itu ibadah di gereja, secara spesifik ya. Tapi, sebagian orang, misalnya, kemarin saya baca Joshua Cocaine, itu merasa bukan cuma ibadah di gereja aja, tapi banyak hal yang kita bisa anggap part of liturgi daripada manusia. Atau James K. Smith yang mungkin anggap sebagai seorang yang cukup banyak-baca James K. Smith tahu itu ya, kalau buat Smith lebih besar daripada itu. Nah, oke, bagaimana liturgi bisa bekerja? Nah, saya minjem stamp nih, Eleanor stamp. Jadi, buat Eleanor stamp, pengetahuan itu bisa datang bahkan dari kisah. Nah, ini pakai ini lagi ya, typical field of analytic, apa namanya, thought experiment. Ini Maria nih, imagine, kisah mengenai Mary. Bayangkan, saya bacakan ya teman-teman, bayangkan kalau si Mary dipenjara, namun dia punya banyak, punya akses untuk mengakses segala informasi yang ada mengenai dunia dalam sisi, dalam third person, third person accounts. tapi, one day, Mary ini keluar dari penjara dan untuk pertama kali, jadi, diperkenalkan dengan ibunya yang dia cintai istri yang terlupa. Nah, sebenarnya si Mary ini udah tahu banyak hal soal keluarganya, soal ibunya, soal saudara-saudarnya, dan segala macamnya. Tapi, ketika Mary bertemu dengan ibunya itu, Mary itu bisa, ketika Mary mengenali ibunya, Mary itu bisa mengetahui melebihi dari apa yang ia baca sekedar dari buku-buku saja. Ada kondisi yang menghasilkan keadaan psikologis, dan Mary bisa belajar bahwa apa artinya untuk dicintai. Dan lebih jauh lagi, ketika ibunya menceritakan kisah soal keluarganya, saudara-saudaranya, dan semacamnya, Mary juga bisa mengetahui pengetahuan, memiliki pengetahuan yang berbeda dari apa yang ia sekedar baca dari buku. Ini kisah sebagai saran banget bahui kalau kata stop, gitu ya. For that matter, just as it possible to know things about characters in fiction, so it is possible to have knowledge of them as well. Gitu ya, lewat pictures, stories, gitu. Nah ini, nah ini menarik, gitu. Nah, oke, agak banyak ya, tapi it's fine, sorry kawan-kawan. Ya, jadi, apa kaitannya, apa kaitannya seluruhnya ini? Nanti kalau teman-teman mau kasih pertanyaan klarifikasi, silahkan ya teman-teman. Nah, jadi, liturgi itu saya anggap adalah sebagai satu bentuk kisah, gitu loh. Jadi, ia adalah suatu bentuk kisah memungkinkan pengetahuan dan juga merupakan sebagai lingkungan kognitif. Misal, misal, di dalam liturgi Ekaristi, pengeringatan akan Eksidus Reditus yang agung ketika Bapak saya kira cipta dan pemberian, yang pemberiannya itu diubahkan oleh Kuasa Rokudus dan kemudian mengembangkannya kepada Bapak dalam bentuk ucapan syukur, gitu. Atau perayaan lainnya, Prapaskah, Advent, Pascah, dan Natal, itu semua kan suatu kisah, gitu ya. Dan buat saya itu memberikan satu bentuk apa ya, environment, kawan-kawan. Kalau kata Joshua Koukine, gitu ya, our engagement with place and particularly sacred or religious places is often imbued with meaning and emotion such that our experience of environment provides a kind of encounter with God. Nah, atau ini saya lagi iseng-iseng baca juga ini, ini saya agak, ini agak-agak coba untuk lihat diskurs soal liturgi aja, ada juga yang bilang bahwa ritual atau liturgi implies a rhythmic reenacting of primordial realities, ya, reenactment. ini dari panikar. Tapi anyway, saya enggak-enggak bahas itu lebih lanjut. Tapi, klaim kalau liturgi ini again, membawa seseorang untuk mengalami suatu-suatu kisah, gitu ya. jadi, untuk berpartisipasi dalam liturgi adalah untuk berpartisipasi dalam kisah mengenai manusia, semesta, dan juga Tuhan. A reenactment, an environment, gitu ya. Nah, lantas, subjek penahu memahami akan kuisa atau suatu lingkungan kognitif yang mungkin mengetahui dan bahkan mengenal Tuhan, gitu, ya. Oke, nah, jadi, itu kurang lebih ya, kawan-kawan. Jadi, buatku, liturgi itu menyerupa sebagai lingkungan kognitif yang tadi kita bahas di awal, itu yang mengganggu, gitu ya. Nah, saya punya argumen saya sendiri, gitu ya, saya ada thought experiment yang saya gunakan di dalam paper, tapi teman-teman bisa baca di paper kisah mengenai kucing hitam, gitu ya. Nah, implikasi praktis. Jadi, ada implikasi praktis dari paper saya pertama, Perdekatan Religius Modern Al-Kartesian itu perlu diubah. Dan kita belajar untuk merengkuh, menginterpretasi ulang kembali liturgi yang badannya dan juga holistik ke dalamnya. Terusnya, buat teman-teman saya yang bertemu di kalangan protestan, itu kan mostly pusatnya itu kan kotbah, terlampau intelektual menurut saya, gitu. Kedua, mempertimbangkan praktik open communion di dalam gereja. Kalau misalnya memang liturgi memungkinkan seseorang itu untuk mengalami Tuhan, ya, untuk membentuk lingkungan kognitifnya, gitu ya, menolongnya untuk mengetenal Tuhan. So, mungkin, kalau misalnya klaim saya ini, mungkin kita perlu pertimbangkan praktik ini, gitu ya, supaya semakin banyak orang yang bisa mengalami kisah tersebut. Ini, saya ngutip aja dari Jurnal Mautman, gak perlu ini ya, tapi, ya, itu ya, terbuka bagi siapapun, gitu, sebuah gestur keterbukaan dari komunitas iman. Ya, mungkin itu kali ya, kawan-kawan ya. saya ada sedikit slide, tapi ini apa, kalau teman-teman mau nanya lebih lanjut dan anggapan saya soal pelantingnya ini belakangan bagaimana, karena kalau teman-teman tahu dan belajar filsafat, kita tiap waktunya itu berubah ya, pemahaman kita dan ketidakstujuan kita itu terus berubah. But anyways, ini yang bisa aku tawarkan dan presentasikan dalam waktu singkat. and sorry kalau itu agak take a lot of time, kawan-kawan. Ya, jadi itu teman-teman, silakan masukkan dan komentar suggestions ya. Mantap. Terima kasih Bung Sam. Ini hal yang padat, hal yang memang berat untuk dikunyah, tetapi hal yang sangat perlu untuk terus-menerus direnungkan bagi para pencinta filsafat, tetapi juga orang yang menggeluti dengan teologi ini. Bagi orang-orang yang bergelut dengan teologi, kajian filsafat seperti ini juga membuat kita harus apa ya, namanya itu tidak cepat-cepat membuat klaim, klaim tertentu, tetapi memikirkan ulang, tetapi dari sisi filsafat analitik yang tadi saya dengar dari Bung Sam juga perlu ditilik ulang, khususnya filsafat yang hanya berfokus melulu kepada kognitif begitu ya, tetapi ada aspek bodily, aspek badaninya yang sangat penting melalui liturgi itu, itu yang saya tangkap. Nah, sekarang saya berikan kepada teman-teman saya, Bung Angga atau Bung Yusya, tetapi ini ada pertanyaan yang menggelitik nih Bung Sam dari teman kita Ignatius, mungkin Bung Sam bisa memberikan respons terlebih dahulu, nanti akan saya langsung lemparkan kepada Bung Yusya atau Bung Angga ini. Dari Bung Ignatius ini bertanya hal yang menarik, malfungsi dan klaim yang semestinya ini bentuk pengeksklusian, garing, pelianan gak? Bunyinya kayak monopoli claiming penunggalan. Bung Sam? itu persis yang jadi motivasi saya dalam menulis ini. That's why kalau teman-teman dari awas, saya itu mengadaptasi. Jadi, saya menolak pendekatan penatiannya juga. Jadi, saya gak lagi bahas fungsi kognitif kawan-kawannya. Makanya tadi saya bingkir, kayak kita perlu singkirin soal ini deh. Mari kita bahas soal lingkungan kognitifnya. Jadi, kondisi lingkungannya ini yang sebenarnya lebih membentuk pengetahuannya soal sesuatu instead of kondisi fakultas kognitifnya. Jadi, saya sebenarnya totally agree sama Ignatius. Kalau maafungsi ini ada semacam bentuk eksklusian dan pelayanan. Seperti yang tadi saya bilang ya, ateis itu berarti kenapa jadi ateis? Wah, kamu itu maafungsi kognitif. Itu kan agak traumatis juga. Jadi, saya sebenarnya setuju sih sama Ignatius. Sam, mau thank you untuk presentasinya. Sebenarnya kita juga sudah pernah telpon ya untuk mencari beberapa hal. Cuma sekalian ada yang mau diterima lanjut. Mungkin coba dielabor aku coba kayak apa? In a nutshell kalau pelatinga melihat bahwa anda berangkat dari framework protestan kan? Semua manusia berdosa, makanya di dalam keperdosaan sederhana sakit itu kemampuan untuk mengenal, mengetahui Allahan. Mungkin juga seperti Agustinus ya. Dia kan kelinggah Calvin Agustinus. Maka ketika orang-orang Kristen dimungkinkan untuk kembali punya proper function kan? Itu karena sudah ada anugerah keselamatan yang terlebih dahulu diberikan seperti itu ya. Yang merestaurasi makanya dia bisa mengenal Tuhan yang benar di dalam Yesus Kristus serenitas siada-siada. untuk orang Atheis dan orang-orang non-Kristen tidak bisa kalaupun mereka mengenal sosok ilahi yang lain itu salah. Idol mungkin seperti itu kan ya. Dan makanya penyataan Allah yang dikenalkan dalam dunia orang tidak bisa lihat karena sudah ada kerusakan itu harusnya tidak bisa. Nah lalu saya bilang tadi seakan-akan ada penolakan terhadap aku nggak tahu apakah penolakan terhadap efek noetic of sinnya atau efek of sinnya dibiarkan tapi memang mau ngomong kok aspek iman itu bukan sekedar kognitif yang di dalam rasionalitas tapi ada juga performatif di dalam liturgi aku nggak tahu nih mungkin bisa diklarifikasi ya apakah noetic efek of sinnya dihapus atau dimana tapi kita hubungan dengan performatif apakah berarti ketika kita ngomong liturgi ini setiap ibadah punya liturgi masing-masing aku kan sempat baca sedikit saya lihat dibilang bahwa untuk dia setiap liturgi worship itu merupakan performatif lagi pengingatkan re-enactment of the cosmic liturgy jadi saya bilang itu kan yang bisa membenarkan tapi disini saya menawarkan apakah berarti any liturgy bisa buat seperti ini dalam framework liturgi ke-Kristian atau Katolik bahwa liturgi lain pun rusak karena dosa itu kan jadi pertanyaannya yang pertama dulu kali ya anyway thank you gak buat responsnya yang pertama itu aku state teman-teman kalau teman-teman cek paper aku ngomong sebenarnya lebih ke aku bisa bilang penolakan gak ya tapi aku bilang begini sih koherensi daripada epizeme reform itu tidak ditentukan oleh klaim efek nolytic dari dosa ini nah apakah itu penolakan apakah hanya sekedar artinya aku menyingkirkan dan gak mau bahas soal itu nah itu silahkan teman-teman pikirkan sendiri gimana jadi itu sih cuma aku sendiri agak lebih agak lebih apa ya agak aku gak gak terlalu bahas disitu sih secara spesifik yang kedua sorry gak boleh boleh repeat pertanyaannya gak ketika kita ngomong liturgi kan saya bilang kan liturgi dan memang maksudnya di studi fenomena agama selalu juga liturgi berfungsinya memang itu untuk kita berpartisipasi reenacting the cosmic liturgi tetapi disini apakah ketika ngomong liturgi ini hanya untuk liturgi Kristen atau liturgi semua agama-agama malah bisa mengembalikan kita ke dalam penyataan yang ilahi gitu loh apalagi kalau misalnya ditarik recently kan kalau misalnya baca kayak Smith atau ada beberapa yang melihat liturgi itu tidak hanya dikungkung di dalam ibadah hari minggu kan tapi ada kehidupan sehari-hari pen liturgi gitu eh tunggu ini liturgi dalam konteks Kristen atau gimana enggak sorry ya itu pertanyaannya apakah liturgi yang bisa memulihkan relasi kan jadi kan kalau bilang liturgi itu yang akan memperbaiki lingkungan kognitif kita di sekularisme anggaplah begitu ya kita ngomong sekularisme dulu kan seakan-akan enggak hanya tetapi setiap religious liturgi itu bisa memulihkan kita dari kerusakan yang diakibatkan sekularisme itu misalnya ya 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 oke oke aku nangkep sih enggak nangkep sih enggak jadi kalau dalam konteks tulisanku ya kalau dalam konteks tulisanku sih ini aku bisa bilang aku specifically bahas soal liturgi intensif gitu ya bukan yang ekstensif kalau yang liturgi intensif kan konteksnya khusus di dalam dalam gereja nah kalau bahas yang lain itu menarik sih ya kayak kemarin tadi aku udah share sedikit ya aku bahas aku baca Joshua Kokein gitu ya dia bilang kalau bau daripada biji kopi itu bisa olfactory sense kita itu bisa membangkitkan our sense of transcendence gitu loh enggak gitu jadi itu itu menarik banget sih tapi aku gue gak I'm not really sure untuk bisa jawab saat ini juga tapi dalam konteks tulisanku ini memang specifically itu bahasanya liturgi intensif dalam konteks ibadah gereja gitu nah Bungsan kayaknya pertanyaan saya juga sangat berkait dengan apa yang Bung Angga katakan yaitu tentang arti sekularisme yang dipakai dalam paper ini itu apa mungkin Bungsan bisa menerangkan terlebih dahulu lalu yang kedua bagaimana adakah sebenarnya kaum yang sekular itu bertindak selaras dengan lingkungan kognitif yang pertama disini mirip seperti tadi pertanyaan Bung Angga yaitu apakah mereka itu bertindak berkontradiksi dengan kaum religius yang seperti tadi disinggung sebenarnya oleh Bungsan adalah apakah mereka berkontradiksi dengan katakanlah orang-orang Kristen kan seringkali kan klaimnya begitu ya hanya orang-orang Kristen yang punya ya proper function terus kemudian kognitifnya oke lingkungan kognitifnya juga oke jadi barang siapa yang berada di dalam lingkungan kognitif Kristen itu itu yang bener lah nah dengan demikian kalau para pemirsa ini mengetahui ini epistemologi reform berkaitan dengan liturgi berarti ini liturgi Kristen di luar liturgi Kristen berarti nulasalus begitu ya tidak ada keselamatan berarti kognitif lingkungannya juga lingkungan kognitifnya juga rusak seperti itu lalu kalau begitu apakah kaum sekular harus berliturgi bagaimana caranya nah itu Bungsan oke thank you thank you thank you mas Indy sekular yang saya maksud disini sekular apa sih jadi yang aku maksudkan dengan sekularisme disini aku sebenarnya lebih ke kalau teman-teman mungkin nanti teman-teman bisa cek lebih lanjut lagi aku itu secara eksplisit meminjam atau merujuk banyak ke tulisannya Charles Taylor our secular age gitu loh untuk mas Indy jadi yang aku maksud dengan sekularisme di dalam konteks ini adalah yang dibahas Charles Taylor disana yaitu adalah suatu 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 kondisi zaman dimana ada semacam apa ya pergeseran dari akan kondisi dari dari kepercayaan ada 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 semacam shifting gitu ya jadi ada suatu masa ketika kepercayaan soal Tuhan itu kan tidak apa ya tidak ada lawannya unchallenged gitu kan dan juga tidak problematis jadi itu udah ada aja gitu kan ada aja tapi dalam konteks sekularisme itu percayaan kepada Tuhan khususnya Tuhan ada 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 humanisme dan dan hal-hal macam lainnya terus juga oh naturalisme gitu kan cuma ada kemanen gak ada transenden gitu kan dan artinya makna gitu kan dan apa yang berarti itu cukup diperoleh tanpa merujuk ke yang transenden atau di dalam konteks ini maksudnya Tuhan gitu jadi mungkin itu ya mas Hindu jadi sekularisme saya sebut ini suatu suatu kondisi zaman kondisi zaman yang memberikan suatu macam atmosfer gitu ya bahwa yang ada hanyalah yang imanen gitu yang ada hanyalah yang imanen dan tak ada yang transenden nah atmosfer disini jadi kata kuncinya gitu kan lingkungan kognitifnya itu ya ya itu mini environment kalau kata planting mini environmentnya menyulitkan seorang untuk percaya Tuhan gitu yang pertama mas Hindu ya mungkin nanti kalau kurang jelas boleh boleh ini lagi nah pertanyaan kedua ya ini jujur aku bahas dari kerangka epistemil gerifom dulu ya mas Hindu kalau dalam kerangka epistemil gerifom of course itu seperti yang tadi aku bilang ya itu udah jadi shiboler tanda kutip jadi memang ya hanya bagi seorang Kristen saja gitu kan hal itu dimungkinkan tapi ya tentu itu mengganggu kita semua ya mengganggu kita semua aku sih secara personal cukup bertanya-tanya apakah ini benar adanya gitu kan mungkin aku bisa tunjukkan kutipan-kutipan sedikit ya kali aku lanjutin di slide show-nya gitu gimana sih cara nah ini aku ada kutip-kutip nah ya bisa ini ini Schellenberg komentar yang terjadi Plantinga what Plantinga and Co are doing is not really philosophy at all gitu ini yang pertama jadi ini sebenarnya teologis teologis banget gitu atau Greg Dauz disini bilang ya kalau misalnya philosophy dalam konteks Plantinga is merely a handmade of theology there is something free values about a philosophy of this sort gitu ketiga ini ya itu ngutip dari Plantinga sendiri ada kecendingan untuk jadi triumfalis kalau misalnya filsafat Kristen macam ini terus didengungkan makanya belakangan kalau teman-teman ikutin filsafat agama ada upaya kayak apa ya dekol tanda kutip gitu kan atau menyadarkan suara-suara pejiran soal hewan queer dan macam-macam lainnya nah kembali ke pertanyaan Mas Nindiu berapa dengan liturgi yang lain kalau dalam konteks penelitianku itu aku masih perlu waktu untuk membangun yang semacam itu tapi sangat dimungkinkan Mas Nindiu kalau misalnya sebenarnya liturgi yang mengarahkan kita kepada Tuhan bukan hanya di dalam dalam gereja gitu sangat dimungkinkan sangat dimungkinkan kalau dalam gereja bagaimana tadi makanya saya ngutip ini ya open open communion supaya semua orang yang mengalami kisah soal Tuhan itu bukan hanya orang Kristen tapi siapapun ada gestur keterbukaan disana tapi again menurutku sangat mungkin kita bangun bangun yang semacam itu bukan hanya liturgi dalam gereja tapi juga di tempat-tempat lain gitu kan ini agak OOT tapi saya tuh sempat lihat James K. Smith itu sempat nge-tweet dia naik sepeda ke gunung ini gerejanya kata dia itu kan lucu juga ya gitu itu menarik sih itu menarik jadi itu sih mungkin mau lanjutin atau ada tanggapan lebih lanjut Kumiusia saya ya pertama-tama terima kasih ya Sam untuk diskusinya ya menarik jadi bagi saya ini menariknya karena yang sepembahaman saya saya mencoba menggabungkan studinya ini kan studi filsafat sama liturgi ya penyembahan teologi ini kan udah kajian interdisipliner lalu yang saya tangkap juga tadi kan pelantinga itu kayak semacam jadi bicara epistemologi berarti kan kalau liturgi itu bicara tentang ya tadi yang sudah dibahas juga sama teman-teman ya bagaimana kita melakonkan sebenarnya kan narasi itu ya narasi mitos itu nah epistemologi yang dipakainya berarti kan pelantinga ya gitu ini bagi saya menarik ya nah cuma ada dua dua pertanyaan yang saya pikir jadi menarik ya yang pertama itu buat saya jadi ada semacam ketegangan ya gitu ya kalau lihat yang pelantinga kan berarti kayaknya seperti yang saya juga tadi bilang kan berarti fokusnya ke mind ya pikiran ya nah satu sisi yang lain ketegangan yang lain kan bicara liturgi itu kan bicara tentang penubuhan ya gitu nah satu ketegangan yang saya pikir mungkin pertanyaan saya ini ya sampai sejauh mana epistemologi reform pelantinga yang sangat pikiran ya yang menguatkan yang sangat fokus ke pikiran itu bisa menubuh gitu loh nah ini bisa tolong gak mungkin saya gak tau apakah ada definisi pikiran yang pelantinga gunakan atau bagaimana ya jadi saya masih belum bisa menemukan menubuhnya sampai sejauh mana tapi idenya menarik lalu yang kedua saya tertarik untuk kelihatan dari kajian teologi publik ya nah seperti yang tadi mungkin ada pertanyaan ya bu Inasius lalu Angga juga kan tadi masalah noetic effect of sin ya mas ini aja kan bahas sekularisasi dan ateisme gitu ya kan terlihat sekali kan pelantinga ini kan sangat dualistik ya gitu nah berarti kan misalnya dampak berteologi publiknya katakanlah misalnya kalau disekat dari ini ya pelantinga tambah liturgi tambah teologi publiknya kayaknya yang sangat dekat itu kan jadinya model dua kerajaan ya to kingdom gitu loh kayaknya nah kalau model to kingdom tentu ada plus minus tapi menurut saya salah satu dampaknya itu kan dari triumfalistik nah terus juga kalau misalnya mau secara sosiologi agama jadinya fundamentalis misalnya kan nah ini nih yang saya mau tanya berarti katakanlah saya mau bilang ini ya ide teologi publik ini misalnya gitu nah kira-kira gimana ya bisa ada saran gak kira-kira ini ini kan jadi masalah ya kira-kira masalahnya itu ya ada tanggapan gak itu mungkin pertanyaan saya thank you thank you thank you boom yang kedua-dua kali ya mungkin bisa gue bilang sebenarnya saat ini aku I'm on the mission to make planting becoming more inclusive jadi kayak aku kan udah terlanjur kecebur gitu ya udah-udah jadi aku udah kayak aku studi filsafat itu lima tahun loh planting diboongin planting gak lah anyway jadi kayak lima tahun tuh kayak belajar planting gitu kan belajar planting terus aku ada-ada kawasan yang tadi Bung Koyosia ngomong gitu ya ini fundamentalist ini nguan saya gitu kan aku mau nyadari hal itu sih apa yang aku kerjakan itu disini sebenarnya itu ya Koyosia kalau coba cek ya bahkan salah satu reviewer ku itu komentarnya memang apa artikel ini terlampau mengabaikan efek notik dari dosa gitu karena ada upaya untuk membukanya bagi agama-agama lain nah reviewer ini nyadar gitu kalau ada upaya itu yang sedang kulakukan gitu nah itu yang kedua kali ya Koyosia jadi memang sangat fundamentalist gitu ya sangat fundamentalist gitu dan dan ya memang yang mendekati filsafat epismologinya planting ini ya memang itu kebanyakan gitu kan dulu juga nah yang pertama mungkin yang pertama ini aku akan aku agak-agak sulit tapi bisa aku bilang sebenarnya gimana ya aku bilang sekalipun sekalipun pelantingan disini pakai term fakultas kognitif aku aku gak merasa yang dia maksud kognitif disini sepenuhnya intelek gitu loh jadi tidak sepenuhnya intelek gitu kan karena kembali misalnya ngomongin soal sense of divinity tadi ya itu kan hal yang membangkitkannya bukan karena argumen dan semacamnya gitu ya koyas gitu nah jadi jadi aku pertama itu sih ya jadi mungkin bukan perkara yang intelek itu justru justru pelantingnya itu karena eksternalismenya gitu ya pengetahuan itu akhirnya gak gak terbatas pada yang bisa kita akses saja secara internal gitu yang bisa kita akses secara mental secara internal gitu nah pertanyaan keduanya pertanyaan bagian kedua yang pertama itu seberapa menubuhnya aku kayaknya gak bisa jawab deh koyas aku gak punya mungkin aku jarang baca tulisan-tulisan soal itu jadi aku gak punya bahasa gitu untuk menjelaskan soal itu tapi itu interesting questions aku akan simpan itu sih koyas Bung Aga ada komen silahkan sebenarnya saya jadi menarik komen-komen back and false-nya jadi sangat menarik karena kan sebenarnya kalau aku nangkep apa project pelating aku pengen bikin sebuah epistimologi kan how do we know bagaimana kita tahu yang kita itu benar dan ini soal bagaimana kita bisa tahu sesuatu aku nangkapnya adik-adik ngomong fakultas yang bekerja dengan baik itu kan untuk bisa mengetahui kebenaran yang sebenar-benar yakni bagi pelatingan mungkin terjangkar di dalam Tuhan gitu ya betul gak? saya kurang lebih seperti itu kan makanya dia sensus divinasi seperti apa cuman aku punya pertanyaan apakah juga faktor yang bikin sulit untuk bisa bukan bikin sulit cuman saya merahat cerita sih aku jadi malah kita kasih yang pernah cerita misalnya ini pernah diaplikasikan di dalam Hindu gitu ya yang mencoba pakai bisnis melalui reform pertanyaanku sedangkan kan kalau kita lihat pelatingnya kan berangkat dari sebuah asumsi bahwa Tuhannya itu model klasik Theism Christian betul gak? bagaimana tadi aku mau nanya bagaimana tapi dengan model-model keilahian yang yang lain gitu misalnya kayak alasan dia bisa punya sensus divinitatis karena di dalam Theism Christian misalnya Protestan gitu kan suka ada nuance yang mengatakan bahwa memang karena Allah itu Allah yang mau menyatakan dirinya segala macam segala macam tapi itu kan mengasumsikan itu dulu sedangkan kira-kira in shortnya gimana ya in shortnya jadi kayak ya bukan jadi kesatnya dia dan 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 dia kan mengandalkan bahwa mendaku bahwa pengetahuan Allah itu sesuatu yang tidak bisa tidak perlu dibuktikan gitu kan jadi sebenarnya dia lebih mendeskripsikan doang dong tapi tidak memberikan penjelasan bahwa ini itu the only satu-satunya cara kita bisa convince dengan apa yang ditawarkan pelatinga adalah dengan pertama-tama mengakui dulu Tuhan itu ada maka atau atau kita bisa ngomong oh iya berarti cara protestan berpikir itu cukup plausible dan bisa dijelaskan secara rasional atau tidak tidak berarti dia bisa menjelaskan bahwa oh ini rasional oh enggak iya aku bisa bilang karena dia bilang modelnya ini akan berfungsi jika christianity is true gitu jika christianity is true dan model saya juga benar gitu tapi tapi ini enggak dia bahas kita lanjut mungkin maksudnya angga ini ya kalau aku tangkapnya tadi berarti sebenarnya jadi problematika di katakanlah jadi semacam ada ini ya problemnya itu di metode pikir itu sendiri ya misalnya kayak epistemologi itu sendiri kan usaha untuk mencari tahu ya bagaimana saya tahu misalnya tapi ternyata pelantinga udah mengasumsikan apa yang saya tahu itu udah satu jawaban gitu kan jadi yang saya tahu tanpa perlu dicari tahu aja udah udah tawan gitu kan nah mungkin ini jadi agak apa ya mungkin ketegangan itu ya nah mungkin tadi angga kasih contohnya Hindu maksudnya mungkin dalam problem filsafat itu kan diskursus filsafat itu kan gak cuman satu ya tentang alam misalnya begitu nah ini kok seakan-akan pelantinga udah mengklaim padahal tajuknya epistemologi tapi kok epistemologinya gak terbuka banget nah mungkin gitu kali ya yang saya tangkap iya iya thank you apa maksudnya itu kali ya gimana ini menarik ya menarik saya bukan ahli pelantinga ya tapi diskusi ini menarik ya gimana-gimana gak tahu Sam apa ada tanggapan gak Sam begitu ini sih ya kayak tiga slide yang aku tadi tujukan terakhir itu itu kritik yang sebenarnya Angga dan Koyosnya sebenarnya coba untuk sampaikan gitu jadi gak salah sih untuk bilang seperti itu gitu kalau aku bertanya Sam ada ini sementara oke 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 makanya aku pikir Sam gara-gara ngomong tentang liturgi dan mengetahui langsung kemudian di raptur dia berarti kita yang ditinggal ini bakal dipersekusi dong udah-udah bahkan pindahkan dia kan makanya itu kayaknya masuk di snap up sekarang masuk surga dia bisa gak tukeran Sam saya tertarik ini dengan dengan menggelitik paper Anda ini thank you satu ditulis dengan sangat clear bahasanya sangat bagus dan saya membaca membaca-membaca itu itu menarik sekali nah jadi saya merenung begini kalau misalnya ini saya seorang sekular gitu ya itu memikirkan ulang mengenai dan terkait dengan sensus divinitatis itu berarti mana yang lebih-lebih dahulu ini biasanya orang-orang religius akan akan gerah ngomong tentang ini ya kan biasanya orang religius itu percaya bahwa apalagi Kristen yaitu kita mesti believe dulu baru kemudian kita bisa melakukan jadi termasuk liturgi itu kan sebuah respons dari kita sudah beriman terlebih dahulu dan misalnya kita memakai Roma pasal 10 ayat 9 barang siapa percaya dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah bla 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 maka dia diselamatkan nah karena itu setelah diselamatkan maka liturgi adalah sebuah respons terhadapnya kalau begitu bicara mengenai liturgi sebagai aku gak ngerti apakah ini tepat untuk mengatakannya disini cara mengetahui jadi liturgi sebagai epistemologi itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang bahkan tidak percaya terlebih dahulu iya aku percaya dan merasa seperti itu jadi gak harus di seolah-olah untuk ikut seolah-olah dalam liturgi tidak perlu pertama-tama punya konvensi iman tentang apapun itu menurutku ya itu menurutku gitu dan belakangan ada ini agak beda poin tapi anyways apakah ada orang yang mau ikut begituan ada kalau melihat sekarang ada orang-orang yang claim dirinya sebagai religious fictionalist jadi mereka menolak bahwa ada claim kebenaran di dalam agama tapi ikutin liturgi segala macam karena ada kisah disana yang menolong mereka untuk mengerti dan segala macam hal jadi untuk ikut liturgi buatku setuju sih gak perlu konvensi iman tertentu itu menurutku agak aneh sebenarnya karena aku tidak ada dasar teologi jadi mungkin aneh-aneh gak tau deh gimana sorry aku ada mas Anes sorry mas sedikit aja tapi bukannya juga ada yang bilang bahwa worship comes first before dogma kan kan pertanyaan iya betul worship dulu baru-baru dogma worship itu liturgi nah tapi buat orang-orang Kristen itu selalu believe dulu baru kemudian worship baru kemudian dogma enggak jadi believe-nya terlebih dahulu misalnya itu kan jadi patokan terlebih dahulu baru kemudian orang enact what he or she or they believe begitu nah sekarang kalau Sam itu membenarkan bahwa orang bisa berliturgi terlebih dahulu walaupun orang tidak punya conviction terlebih dahulu problemnya adalah nah ini ini memang menggelitik orang-orang religius dan khususnya orang Kristen Sam tapi saya mau memprovokasi Anda untuk menjawab ini bagaimana pendekatan Anda masih bisa disebut sebagai Kristen apalagi Reform yang kedua aku aku merasa apa ya mungkin aku klaim ini Reform karena ini aku banyak meminjam pelantinga disini terutama terkait dengan proper funksionalism jadi aku perlu menghormati pelantinga mau gak mau dong untuk Kristen aku gak tau emang itu Kristen jujur aku jujur gak tau sih tapi kayak aku merasa itu fine-fine aja apakah aku sudah keluar dari udah-udah masuk ke heresis aku gak tau jujur tapi Anda mengatakan begitu saya rasa aman karena Anda bukan teolog Anda berada di lingkungan filsafat jadi bebas selamatlah Anda thank you iya iya Fabiusnya atau Angga silahkan kalau mau respons lagi mungkin sedikit aja kalau kalau tadi kita jadi saya bukan ngomong ya mungkin agak mengesampikan fakultas kognitif lalu performatif dalam praktik nih misalnya interaksi antar agama kira-kira bentuknya gimana kan kalau kita dialog pasti dialog sama-sama belajar saling berpartisisi dalam liturgi antar agama gimana 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 boleh ulangin kalau dialog bisa dialog ngobrol ngalor ngidul tapi kan yang lu tawarkan enggak bukan itu tapi liturgi berarti apakah metode dalam dialog antar agama yang ditawarkan disini adalah lebih performatif engaging the liturgi ikut liturgi mereka dan nanti kayak enggak tahu experiential mungkin bisa dibilang begini kalau enggak liturgi ini kan bukan satu-satunya jadi rasanya dialog bisa berlangsung tetap seperti biasa tapi tapi ya ya jadi ya ya jadi misalnya ini Bung Sam kalau begitu buat seorang sekular sekali lagi saya tidak mengatakan Anda sekular tetapi tulisan Anda itu adalah mengenai sekularisme dan saya membayangkan ini apa yang terjadi dengan orang-orang sekular yang everything is imman begitu kan segala sesuatu itu tidak ada yang transgender yang paling penting adalah yang imman kalau begitu kalau orang-orang sekular ini merasa bahwa tetap liturgi itu bisa mereka hidupi karena di dalam liturgi itu ada sebuah cerita yang bermakna gitu ya sebuah buat panikar itu antara simbol myth itu tidak bisa dipisahkan kalau begitu orang-orang yang sekular ini bagi Anda sendiri menurut paper Anda ini sekali lagi tidak mewakili Anda sebagai seorang believer kalau begitu oke-oke saja buat seorang sekular itu misalnya hari Rabu dia akan ke Wihara kemudian hari Kamis dia ke Pura dan hari Sabtu dia ikut komuni hari Minggu ke gereja protestan haleluya puji Tuhan misalnya seperti itu hari Senin nanti dia akan ikut yoga misalnya kalau itu bagaimana mungkin implikasi ada kesana kali ya tapi belum ternyatakan di paper saya juga sih tapi mungkin implikasi bisa kesana kali ya tapi tidak sampai kesana sih tulisan saya mungkin kalau Bung Nindio mau lanjutin saya persilahkan oke kita akan draw dulu dari komen nanti kalau Bung Yosia dan Bung Angga mau menimpali juga silahkan begitu ya nah dari Agus Hartono ini bertanya secara etimologi liturgi terdiri dari dua kata litos publik dan ergon kerja dalam hubungan ini kehidupan kita juga merupakan liturgi kehidupan kemudian dilanjutkan kelompok Injili garing reform pegang kerikma sehingga penekanannya lebih bahasa dogma daripada bahasa kitab lebih hidup bersifat naratif dalam perkembangan akhir-akhir ini embodiment spirituality komen Bung Sahab No comment sih aku mengiakan saja gak gimana oke iya mungkin lanjutin diskusinya ke ini kali ya saya bisa ini gak kayaknya ini deh yang kaitan dengan dogma tadi saya kayaknya baru ingat ini tercetik tadi ya kayaknya baru diskusi sama abel pernah diskusi sama abel ya kapanan itu ya kami diskusi kayaknya waktu itu held netland ya di encountering religious pluralism itu kayaknya dia pakai pendekatannya pelantinga nah lalu kami diskusikan nah warranted christian beliefnya itu nah lalu kan tadi nyambung kayak mas nindo tadi bilang ya gimana gak kalau tadi liturginya campuran ya nah ini juga kaitannya sama yang ini kan dogma nah waktu saya diskusi sama abel waktu itu kami diskusinya tapi saya gak pecah pelantinga ya diskusi dari seingat saya dari netland netland pakai pelantinga nah kami diskusi dampaknya lalu waktu itu kayaknya diskusi kami itu bilang gini kalau pakai cara pikirnya pelantinga begitu kan kalau misalnya ngedock duluan baru kita percaya itu warranted berarti seharusnya apapun yang kita dock dari awal jadinya warranted dong kalau misalnya pakai ide gitu makanya kalau memang ternyata semua ide itu jadi warranted seharusnya nah ini dampak berikutnya ya tentunya dari filsafat pelantinganya itu ya jadi yang kayak yang mas yang bilang tadi harusnya jadi oke dong gitu ya jadi akhirnya ada begitu banyak warranted kristian tanda petik bahkan sampai mix kristian belief gitu gak tau ini gimana sekalian ini nambahin kasusnya ini ya jadi akhirnya kalau memang pakai ide-nya pelantinga ini saya gak bilang masalah teologi ya ini kalau misalnya kita stick to pelantinga begitu kan terus warrantednya ya akhirnya kalau ada mix kristian belief ya juga gak masalah kalau misalnya ada ateis yang tetap jadi ateis ya gak masalah it's warranted gimana sekalian nanggapin yang ini juga gimana gimana sorry kok bisa agak ini gak di di coba di ini state lebih mungkin maksudnya coba besoknya juga bingung mau clarify juga jadi kan kayaknya karena pelantinga berkat dari ada warranted kristian belief itu kan sesuatu yang tadi apa sifatnya setiap orang miliki maka setiap individu itu kan punya their warranted christian belief itu maksudnya begitu gak sih jadi apapun orang yang percaya sebenarnya itu warranted karena setiap orang bisa pilih pemahaman yang berbeda ya jadi maksudnya kalau pakai pelantinga kan warranted christiannya dia versinya dia misalnya nah harusnya dengan idea yang sama dengan epistemologi yang sama juga model christiannya bisa yang lain ya gak tergantung aja definisi setiap orang seperti apa nah ini waktu itu diskusi sama model jadi maksudnya dengan idea yang sama ya bisa bisa macam-macam menampaknya mungkin sebagai dampaknya dari yang mas india tadi bilang misalnya senin saya mau kemana selesai mau kemana campur-campur jadi oke aja gitu bisa gak begitu ini nyambut juga ke yang tadi chatting tadi ya mungkin yang pertama di dalam warranted christian beliefnya pelantingnya juga klaim sih kalau misalnya punya dia itu hanya salah satu bentuk aja bisa diapropiasi oleh tradisi-tradisi christian lainnya nah that's why waktu lalu aku sempat ikut presentasi juga warranted catholic belief mau bikinnya warranted mennonite belief misalnya boleh-boleh aja warranted tionghoa injili belief ya kan koyos bisa-bisa aja gitu loh jadi iya gak salah sih gak salah nah tapi untuk agama-agama lain bagaimana kalau kita pakai pure dari WCB-nya si pelantingnya gak bisa karena yang lain itu kan hasil dari maksudsi kognitif ya gitu jadi tapi bisa sih bener gak salah karena indian dia tidak secara spesifik dan jelas ketika dia ngomong christian itu seperti apa gitu ya ini ada pertanyaan yang menarik dari Francisco bagaimana jika seorang ateis yang mencoba mengiputi liturgi entah sekali atau beberapa kali ternyata tetap tidak mengakui keberadaan Tuhan karena tetap memegang argumen bahwa Tuhan tidak ada kalau kita mau pakai pure dari Pantinga soalnya gampang jawabannya ya karena masih ada efek nootik dosa gitu loh nah tapi pertanyaannya jadi tantangan buatku yang agak skeptik sama klaim soal efek nootik dari dosa dan untuk Francisco aku jujur masih belum punya jawabannya gitu ya aku gimana aku gak melihat apa yang tawaranku ini sebagai apa ya satu peluru yang akan menyelesaikan masalah ateisme dan semacamnya sih gitu nah tapi aku nangkep si masnya Francisco disini tapi aku gak merasa ini kayak paperku ini perlu diikuti nih sama orang supaya jadi teis aku mungkin lebih ke ini kali ya ini lebih ke possibility atau lebih ke tawaran filosofis gitu ya cuma aku gak punya jawaban ini cuma aku gak merasa paperku ini sebuah tawaran ini how to do how to be an ateist nih listnya ikut liturgi segala macam gitu ya jadi aku gak merasa begitu sih tapi it's important juga ya untuk jawab ini cuma aku gak bisa jawab sekarang aku rasa juga pertanyaan ini muncul jadinya Sam apakah liturgi dan kalau kita katakanlah pakai liturgi yang ada di gereja gitu kan liturgi Kristen itu secara inherent itu pasti punya atau harus transcendental ada unsur transcendentalnya nah ini ini kan yang sulit diterima oleh orang-orang sekularis yang memang highly iman nah sekarang bagaimana kalau kita memikirkan bahwa liturgi itu itu juga adalah mungkin memang gak ada unsur transcendentnya jadi di dalam liturgi itu ya imanen yang ada adalah tindakan itu performa performatif saja dan dari performatif itu kemudian muncul pemaknaan pemaknaan kalau begitu bagaimana make sense make sense sih tapi again aku gak terlalu bisa jawab sih cuma itu menarik aku akan simpan karena again aku mungkin background soal liturgiku aku gak kuat jadi jadi ya tapi aku akan simpan itu itu menarik juga ya jadi yang imanen saja gak ada nuansa transcendentnya disana ya menarik itu sih iya 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 bung Nus atau bung Angga silahkan berarti tapi upaya proyekmu ini juga berusaha melepaskan minimal aku nangkepnya ya proyek pelatinga dari model yang melihat manusia adalah model kartesian sebenarnya kamu juga memberikan aspek yang lebih menubuh secara filosofis kita ngomong iya iya atau sebenarnya mungkin udah ada nuansa itu dalam tulisan pelatinga cuma jangan didiskusikan gitu iya jadi overlook lah bisa aku bilang mungkin juga itu gak tau ya anak pelatinga juga agak semacam apologis juga ya mungkin ya yang pada zaman itu memang fokusnya ke pengetahuan kali ya makanya penubuhannya itu jadi gak ada itu tuh mungkin mungkin kita perlu ingat konteksnya pelatinga juga ya waktu zamannya pelatinga berfelsifat kan gak ada filsuf teis ya kan apalagi zaman itu positif penologis lagi kuat-kuatnya di Amerika Serikat nah jadi aku bilang itu respons zaman dari Alvin pelatinga juga sih makanya dia nulis begitu gitu Bung Sam ini juga menarik juga kalau ini bicara mengenai epistemologi reform yang memang berakarnya dari pemikiran katakanlah ya memfilsafatkan Calvin nah sementara reform itu sendiri tadi anda singgung berpusatnya itu lebih kepada khutbah dan kognitif kalau begitu dalam kerangka anda yang anda coba luaskan pemahaman epistemologi reform itu gak hanya bicara mengenai proper function dan juga lingkungan kognitif yang sempit kalau begitu khutbah itu kan berada di dalam bagian bagian dari liturgi kalau begitu khutbah itu sendiri apa kalau begitu khutbah khutbah gimana ya aku merasa itu bukan jadi sentralnya kali ya lantas gitu itu itu bukan jadi bukan jadi sentralnya gitu misalnya di dalam 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 ibadah cuma kalau ditanya itu buat apa aku belum memikirkan jadi aku banyak yang gak bisa kejawab cuma sempit aku climb di dalam tulisanku itu memang gak sentral sih gitu ya gak sentral di dalam ibadah jadinya karena kalau teologi reform itu sendiri percaya bahwa pemberitaan firman itu kan media revelasi Allah media penyataan Allah nah ini justru menarik buat saya ini bukan bicara lagi mengenai teologi benar-benar salah tetapi justru saya mau mengulik ini kalau begitu tindakan berkhutbah orang menguraikan di depan halayak ramai dan kemudian mereka duduk dan mereka menyimak terjadi performatif action orang berkhutbah di depan itu sendiri sebagai apa itu pertanyaan saya menarik dan fair enough kalau memang belum dipikirkan sekarang itu gak apa-apa tetapi justru keberhasilan paper Anda adalah menimbulkan banyak pertanyaan dan pertanyaan-pertanyaan itu justru bisa dieksplorasi lebih lanjut jadi buat saya memang artikel Anda ini sangat penting untuk dibaca dan dikaji dan dikembangkan lebih lanjut begitu sih terima kasih oke ada lagi teman-teman yang mau menambahkan kita sudah hampir satu setengah jam tapi menarik pertanyaan ini percakapan kita bisa tutup kalau begitu satu jam 24 menit hampir 25 menit sudah bersama-sama dengan Bung Sam sekali lagi teman-teman percakapan kita ini membuka banyak percakapan dan pertanyaan-pertanyaan yang baru yang memang wajib untuk dieksplorasi siapa yang mengeksplorasi bukan hanya Bung Sam tentu saja teman-teman yang ada di sini iya saya juga iya saya terpantik dengan begitu banyak gagasan yang muncul dari artikel yang sangat apik ini makanya teman-teman yang menyaksikan juga saya rekomendasikan untuk membaca dan kemudian lahirkanlah paper-paper lahirkanlah artikel-artikel dari tulisan yang sudah dihasilkan oleh Bung Samuel ini artikel Bung Samuel ini memberikan kita sebuah provokasi provokasi untuk berpikir beyond the box jadi bukan hanya mengulang apa yang pelantinga atau seorang pemikir sudah kerjakan tetapi juga memeluaskan apa yang sudah dikerjakan oleh seorang pemikir dan khususnya di sini Alvin Pelantinga sebagai core dari tulisan ini dan Bung Samuel sudah memberikan perluasan atau perluasan wacana yang sangat menarik mengaitkan epistemologi reform dengan sekularisme dan dengan liturgi kristiani atau liturgi secara umum nah bagaimana itu kita bisa kita bisa pikirkan lebih lanjut ini ada implikasinya dengan kalau begitu pertanyaannya doa itu apa kotbah itu apa ketika jemaat itu berdiri duduk ya berlutut menundukkan kepala maju mengambil komuni misalnya atau menerima perjaman suci itu apa dalam lingkungan kognitif yang coba Bung Samuel rentangkan di dalam artikel ini oke teman-teman akhirul kalam percakapan ini sangat kaya bagi saya sendiri dan saya menikmati percakapan kita bersama thank you Bung Yusya Bung Angga dan terutama juga sang penulis Bung Samuel oke selamat untuk insentif eh bukan untuk yang saya baru tahu kata kita dibayar ya baik tapi sekali lagi saya merekomendasikan teman-teman untuk membacanya oke kita akan jumpa lagi di kali yang lain bersama dengan Teofo bye bye teman-teman semua sampai jumpa bye bye thank you thank you sam